Ega bermain peran nih, pada saat sekarang Ega misalnya kondisinya adalah Ega sudah DO-nya 5, jadi Ega sudah DO jualan 5, nah sementara misalnya, ya nanti kita bolak-balik nih, Evin belum SPK nih, masih 0, tapi tolong Ega nanti ingat-ingat nih, apa yang Ega katakan ke Evin, jadi apa nasihat terbaik Ega ke Evin, biar pada tanggal, sekarang tanggal berapa? 17, pada tanggal 17 ini, Evin bisa segera SPK dan DO, nasihat terbaik apa yang Ega berikan kepada Evin, coba. Nah ini benar-benar, apa namanya, benar-benar Ega lakukan dengan sepenuh hati, dan benar-benar Ega merasakan bahwa Ega itu sudah berhasil, sudah jualan DO-nya sudah 5 nih, posisinya sekarang. Nah kira-kira Ega memberikan nasihat apa ke Evin yang masih jualannya, Dre hati-hatiin Dre, kalau di motor jangan dulu Dre, matiin aja, nggak apa-apa ntar bahaya malah. Oke, Gak, mulai. Yuk. Ya Pak, ya paling saya ini sih Pak, saya akan, pertama saya akan, apa, akan bilang ke Evin, apa yang sudah saya lakuin selama ini. Oke, apa tuh misalnya? Ya, misalkan dalam kondisi kayak sekarang sudah beberapa bulannya, paling hanya saya memang benar-benar fokus di database yang ada, terus database yang baru gitu. Yang lama dan baru, oke. Terus? Ya, promo di digital, baik berbayar ataupun yang gratis. Oke. Ya, apalagi kondisi WFH sekarang ya mungkin tadinya sehari cuma sekali, mungkin bisa dua atau tiga kali dalam sehari gitu, pagi, siang, atau sore gitu. Jadi, karena emang kondisinya kan orang juga banyak yang WFH, jadi mungkin orang-orang untuk ngeliat sosmed mungkin kalau hari-hari biasa normal kan mungkin orang ngeliat sosmed itu paling di jam makan siang, di sore hari, atau mungkin banyak jam mahal itu kan di malam hari gitu. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin bisa lakuin lebih bebas lagi lah untuk waktunya gitu, karena banyak yang WFH juga. Terus ke next-nya mungkin, ya yang paling penting adalah tetap jaga semangat sih, Pak. Jadi, biarpun mungkin, ya kondisinya sekarang kan sebenarnya saya juga ngalami ini, Pak. Belum mencet telur sama sekali, bahkan dari bulan lalu gitu. Ya, tetap yang paling penting adalah, ya ini, jaga semangatnya sih, Pak. Nggak ngedown lah gitu. Jadi, biarpun waktu sisa berapa hari, bahkan sehari pun tetap masih ada peluang gitu. Alhamdulillah sih, beberapa hari ini ada aja sih dapat prospek gitu ya. Mungkin belum closing, tapi dari setiap broadcast, terus kemarin juga ada teman tiba-tiba ngubungin ya. Mungkin pasti ada kemungkinan hari ini sih ada mau ketemuan sih, Pak teman-teman. Oke. Semangatnya sih yang penting, Pak. Yang utama, Pak, itu semangatnya. Nah, kata-kata Ega ke Evin nih, gimana gitu? Biar Evin bisa lebih personal ke Evin. Evin, gimana nasihat Ega ke Evin? Terima kasih udah, Ega. Ega, Evin dulu ya ngomong. Eh, Ega dulu. Oh. Ega dulu. Ya, ini, ya tetap jaga semangat dulu, Bang, yang paling penting. Karena kalau udah kehilangan semangat, udah kehilangan segalanya. Mau database kita jutaan pun, prospek kita ratusan pun, tapi kalau semangat kita udah hilang, ya berjumlahkan semua. Nomor satu. Oke, doakan dong si Evin. Ya, semoga segera pecah telur. Ya, sama lah kita berdua sama, saling mudoakan. Ah, doa mu nanggung. Oke, ini pertama nih. Nah, sekarang berantai, berantai. Abis itu, Evin, tanggapannya apa, Evin? Jangan lagi gitu. Tanggapan positif kamu apa terhadap nasihat yang diberikan Ega? Yang saya tangkap, Pak, itu tetap aja follow up. Sama, tetap semangat, ya. Terus follow up dan jangan lupa, sepertinya sih referensi. Buktinya, Mas Ega itu follow up, share kemana-mana, nah, teman-temannya, nah, hari ini ketemu dia. Ada aja yang hubungin. Nah, hari ini dia ketemu. Nanti ya, pastikan kalau udah ketemu dia itu ada peluang lah. Kita belum bisa bilang 100% langsung dapat, tapi paling tidak itu sudah mendingan dibanding kalau misalnya nggak share apa-apa, itu udah pasti 100% nggak bakal ada yang nanya. Yang nanya pun nggak ada, apalagi yang nge-spekkan. Gitu, Pak. Oke, jadi komitmen Evin setelah dinasihatin Ega gimana? Segera, Pak. Segera untuk melakukan yang dia bilang tadi itu misalnya kayak follow up, share, sama itu harus dipertimbangkan yang namanya iklan. Oke. Thank you ya, Vin. Nah, sekarang ngeter nih. Evin kasih nasehat ke Kevin. Ya, dengan posisi... Ya, dengan posisi... Hah? Ada, ada. Ada, ada. Ah, jangan begitu lah, Le. Ada itu. Masuk. Masuk. Sikali. Nah, Kevin Batak kasih nasehat ke Kevin Wira. Gimana nih, Kevin Batak memposisikan diri seperti tadi Ega. Kevin sudah, DO-nya sudah lima nih. Jualannya udah banyak. Jadi ini kita bermain peran. Kalau pada saat Kevin, si Dabutar sudah jualan lima, sementara Evin, eh, kebalik nih sama-sama Kevin. Wira, Wira. Sementara Wira masih belum jualan nih. Apa nasehat terbaik ya? Kevin Sida Butar kepada Kevin Wira. Ayo, silahkan. Ini saya udah lima ini, Pak, ya. Iya dong. Sudah lima jualannya. Sama kayak udah Ega nih. Udah lima jualannya. Mantap. Iya. Ya, abis gue nasehatin tadi langsung lima, gitu. Iya. 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 Nah, untuk Wira. Ini. Loh. Jangan mute. Oh, dia lagi batuk. Biar nggak kedengeran. Kebanyakan gorengan. Minum dulu nih. Iya, iya. Minum dulu nih. Santai, santai. Minum. Minum. Nah, untuk Ira, ini belum dapet SPK. Sekarang udah setelah bulan. Tapi gini. Sebenarnya, begitu SPK, kita itu semuanya sama aja. Nol lagi. Termasuk bahkan misalnya, meskipun sudah dapat lima. Seperti Mas Ega, seperti saya udah dapat lima. Nyatanya hari ini, saat ini, kita ketukan sama-sama nol. Yaudah. Apalagi yang harus kita lakukan. Cari lagi. Yes. Cari lagi. Mungkin nggak 100% langsung dapat hari ini. Atau satu jam lagi. Tapi carilah. Misalnya, banyak customer yang sudah pernah beli ke kita. Pertama sih, yang harus dihubungin itu, itu. Yang sudah pernah beli. Tanya kabarnya. Terus, bagaimana mobilnya. Nah, disitu baru tanya, ada yang mau beli lagi, Kak? Tanya aja, ada yang mau beli lagi, Kak? Kebetulan itu, kalau menurut saya, Pak, saat ini sih, yang lagi ngetrend itu adalah Inovati Ardi. Yes, benar-benar tuh. Inovati Ardi. Jadi, kalau nge-share itu, share aja Inovati Ardi. Benar-benar tuh, lagi rame. Nggak usah full body foto mobilnya. Misalnya, fotoin depannya aja, biar agak-agak penasaran. Karena orang akan nanya, akangnya gimana? Dalamnya gimana? Padahal sama aja dalamnya, cuma air purifier doang. Nah, gitu. Fokus aja di situ dulu. Tapi, jangan terlalu lama. Karena bagaimanapun, kita pun harus sadar. Nggak semua orang bisa beli Inovati Ardi. Nah, share lah itu. Pertama, ke orang-orang yang sudah pernah beli. Yang kedua, prospek yang pernah komunikasi sama kita. Yang pernah komunikasi sama kita, itu. Meskipun itu hanya, harga price list gimana, Mas? Nah, gitu. Share lah ke situ. Baru yang ketiga, yang belum pernah. Yang belum pernah. Itu berarti kita harus nyari nih, database. Atau, iklan. Seperti dibilang Mas Ega tadi, iklan. Kalau sekarang sih, saya setuju sekali dengan Mas Ega itu. Mau jam berapapun, kita share. Itu nggak masalah sekarang. Nggak akan sia-sia karena orang sekarang mantengin handphone doang ini. Nggak kerja orang. Jadi, nggak usah lagi pas makan siang. Atau malam doang. Atau kalau dulu kita pernah melakukan hanya Sabtu doang. Nggak. Sekarang udah. Kapan hanya bisa. Pasti dapat hasil. Dan jangan lupa, sebelum melakukan itu semua, minta lah. Minta pasti dikasih, Pak. Iya. Gitu sih, Pak. Sip, sip, sip. Ya, Wira. Ayo, jawab dong, Wira. Setelah dinasihati apaku. Oke, boleh. Sudah butar. Ijin ke kantor nggak, Pak? Iya, jalan aja. Ega jalan. Jalan. Jalan, Pak, ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Ijin duluan ya, semua. Siap. Aril. Aril. Aril Biterpen jalan dulu konser, ya, mau. Lanjut, lanjut, nggak? Iya, Vin. Ya, siap. Terima kasih untuk Pak FB untuk nge-sehatnya, Pak. Ya, kita... Saya terus akan usaha terus, Pak. Apa yang Bapak ajarkan sih? Bapak-Bapak nasihatkan juga saya akan lakukan, Pak. Mulai dari share-share untuk Innova TRD yang nge-trend untuk semuanya. Contact. Terus sama, ya, jangan lupa untuk itu tetap untuk meminta sama yang di atas sih. Karena, sama yang di atas juga, kita nggak bisa sih, Pak. Iya, ya, ya, ya. Oke. Eh, Vin ya. Oke, Nurianto baru masuk. Jadi sembilan lagi. Oke, Vin. Kondisi gimana, Wira? Baik, Pak. Fisik-fisik? Ya, Pak. Berjemur lah. Kalau lagi nggak ini, berjemur. Ya, Pak. Biar keringat keluar, biar tambah fresh. Vitamin. Ya, vitamin di ini konsumsi. Sama jangan tidur malam-malam. Jadi kerja siang aja. Malam tidur, istirahat. Nah, berantai lagi nih sekarang. Kevin Wiratama memberikan nasihat kepada Sisil. Jadi, Kevin Wira posisikan, postur Anda adalah orang yang sangat optimis, sudah jualan, sudah DO5 dalam kondisi tanggal 17 ini. Sementara Sisil masih belum ada SPK nih. Nah, nasihat terbaik apa dari Kevin Wira kepada Sisil biar segera pecah telur dan bisa segera jualan? Ya, apalagi Sisil sebentar lagi NRP-nya keluar. Ayo, nasihatin. Coba. Mas, siap. Wira. Ya, untuk Sisil nih, dia jangan menyerah lah, itu yang pertama. Pokoknya intinya sih tetap fokus aja, tetap percaya aja, dan jangan sampai kendor juga nih. Karena apapun yang terjadi ya, asal kita ada usahanya, dan kita percaya sama yang di atas akan memberikan yang terbaik, misalnya pasti akan segera SPK, tapi harus dengan ada yang dikerjakan juga. Misalkan kan ya, yang kita tahu, mobil kita ada Yaris yang terbaru, ada Corolla Cross yang terbaru, ada Innova TRD yang terbaru. Kita bisa menggunakan itu untuk share. Ya, apa-apa orang akan melihat, orang akan tertarik, bertanya, seperti itu kan. Jadi ya, ada interaksi jadinya. Meskipun belum tentu orang itu membeli, tapi kita ada interaksi dulu. Dan nanti dengan caranya kita sendiri nih, untuk mempromosikan mobil tersebut, dan saya kata menggoda lah untuk customer supaya bisa membeli produk tersebut. Seperti itu. Pokoknya intinya, kita harus melakukan sesuatu, mengajarkan sesuatu, dan jangan lupa sama yang di atas. Karena dengan kita melakukan sesuatu terus, tapi tidak didasarkan atau berdoa dengan yang di atas, ya percuma aja. Ini isilah hasilnya. Asya-sya gitu. Oke, langsung Sisil. Ya, makasih masukannya dari Pak Wira. Kalau dari saya, Pak, nanggapinnya betul semua. Terus abis itu yang sekarang kita mesti lakuin sih, fokus ya, Pak, apa yang mau kita jual, apa yang kita punya, kita harus fokus di situ. Jadi, tertarget gitu, Pak, apa yang kita mau sampaikan sama customer. Tidak adanya barang-barang apa yang ada di cabang, itu yang fokus kita jual. Tidak apa-apa, tetap sama kalau yang lain ada yang nanya-nanya, tetap aja kita bantu. Yang kedua sih, konsisten, Pak. Jadi, tetap terus follow up. Apalagi dengan work for mom kayak gini, saya di rumah, ada anak, itu gangguannya lebih, bukan gangguan sih ya, apa ya? Godaan, godaan. Godaannya lebih besar dibanding di kantor gitu. Fokusnya jadi kepecah-pecah. Kadang kita mau fokus, tapi anaknya nangis-nangis, nggak karu-karuan, cuma karena pengen ditemenin main gitu. Nah, dari situ, kalau udah selesai sama anak, kadang mau mulai lagi buat fokus lagi tuh, kadang itu setannya banyak banget, Pak. Tantangannya lebih besar ya. Tantangannya lebih besar ya. Itu yang dibutuhin sama konsisten itu sih, Pak. Gitu. Berarti, Sisil perlu punya sistem seperti yang saya punya, tinggal klik, muter follow up gitu ya. Iya, Pak. Oke, Sisil. Nah, sekarang Sisil, kita muter aja nih, kasih nasihat ke Ilham. Ilham, SPK DO berapa, Ham? Belum DO, Pak. Baru 2 SPK. SPK 2, belum DO ya. Nunggu barang. Tapi ada kabar lumayan bagus, Ham. Kemarin Pak Soni bantuin dengan dapet MDP warna hitam tanggal 14, tapi belum lahir dari Sumatera. Nah, nanti begitu lahir, baru didorong. Semoga tuh yang Veloz Manual Black-nya bisa dapet. Amin, Pak. Iya, kemarin juga udah ngobrol, tapi kata si bapaknya, katanya, usahakan Mas yang hitam aja, soalnya keluarga pengennya yang hitam. Terus si bapak yang hitamnya udah full bayar. Bang, izin? Lagi Zoom? Izin. Nanti saya telepon balik ya. Siap, thank you, thank you, Bang. Nah, oke. Nah, Cecil, coba posisikan diri Cecil dengan sangat antusias, percaya diri, terus kemudian optimis. Pada saat sekarang, tanggal 17, Cecil Uda DO7 memberikan nasihat kepada Ilham yang sudah SPK 2, benar-benar sudah SPK 2, tapi belum DO. Nah, kira-kira apa yang Cecil akan berikan nasihat terbaiknya kepada Ilham? Iya. waktu awal-awal kemarin tuh ingat banget ngobrol sama Bang Ilham tuh, nanya kan, Pak, udah SPK belum, Bang? Belum, Bu? Emang kenapa? Karena barangnya nggak ada semua. Lalu, saya bilang sama Bang Ilham, nggak apa-apa, Bang, ambil aja. kan itu nanti bisa proses, nunggu, gitu kan, daripada juga nanti customer yang malah ngambil di tempat lain, yang hanya karena cuman mereka bilang ada, padahal emang nggak ada, sama-sama nggak ada, gitu, tapi kita udah kehilangan satu customer. Saya bilang gitu sama Bang Ilham. Akhirnya ya SPK, Pak, walaupun barangnya nggak ada, gitu. Cuman kan kita tetap semangat, gitu. Jangan pantang menyerah, dan pasti ada, walaupun harus nunggu, daripada customer yang hilang sama yang lain, lebih baik nunggu, tapi customer-nya sama kita, SPK-nya gitu, Pak. Yes, yes, yes. Good, good, good. Thank you, nih, Cecil. Coba Ilham jawab dong. Ya. Makasih banyak. Bu, Cecil. Ya, karena memang saya ngeliat Mbak Cecil ini kan baru masuk, tapi semangatnya itu yang udah menggencar-gencar, gitu. Yang sedang di sisi lain, saya juga kadang, aduh, bisa gitu. Anak baru, tapi semangatnya besar banget. Kayak persis dulu waktu kita pas masuk ke autodomia, semangat itu yang harus saya tiru dari Mbak Cecil, gitu. Supaya apa yang kita jalani hari ini adalah bentuk proses dari hari-hari sebelumnya yang kita lakukan. Bapak, saya pikir optimis saja dulu. Ya, makasih sebelumnya supaya itu menjadi trigger untuk saya, pribadi, saya bisa jadi baik dan terima kasih. Oke, oke ya, thank you Ilham. Nah, sekarang muter lagi nih. Muter lagi Ilham memberikan nasihat kepada Melati. Melati mana Melati? Mel. Melati, SPK berapa ya Mel? Baru satu, Pak. SPK baru satu. Tinggal nunggu unit ya. Kemarin saya cek, masih belum lahir Mel. Hari ini nanti saya coba cek, bisa cek nggak. Saya bawa laptop kantor sih, tapi nggak tahu bisa buka di rumah apa nggak. Nanti saya cek lagi, sama saya ingetin SS-nya. MDP tanggal 8, tapi kemarin saya nanya ketam, memang belum, ada yang belum lengkap apa gitu. Udah dijawab sih. Oh, tidak, Pak. Nunggu. Oke, Ilham. Nah, Ilham, sekarang posisikan saat ini, tanggal 17, Ilham itu sudah BO 5 unit. Ya, jadi dengan rasa percaya diri, optimis, antusias, berikan nasihat terbaik kepada Melati yang posisinya dia sekarang baru SPK 1 belum DO. Ilham. Ya, pagi Mbak Melati. Bagi, Ya, semangat yang Ilham melihat sih dari Mbak Melati selama di Kalimalang itu selalu semangat untuk mencari customer dan semuanya kebanyakan memang dari proses kayak seperti mungkin atau bagian sedikit. Meskipun SPK-nya baru satu, tapi prosesnya itu jarang banget ada yang gagal DO. Kalau Pak Ilham melihat Mbak Melati tetap semangat saja. Karena memang kalau menurut Ilham Mbak Melati itu prospeknya memang bagus-bagus sih. Yang penting lebih banyak ini. Kalau akhirnya banyak preferensi dari kalau Ilham lihat sih Mbak Melati memang sudah berpengalaman jauh dari Ilham. Yang penting banyak semangatnya dan usahanya lebih keras. itu sih. Coba melatih kasih. Kasih tanggapan Mel ke Ilham. Makasih ya Ham. Doain juga mudah-mudahan bisa kayak Ilham semangatnya luar biasa lebih apa ya untuk ke digital marketingnya juga lebih kuat. Terus belajar jadi kaum milenial saling support saling mendoakan kita ya. Oke nah sekarang muter lagi nih. Melati memberikan nasihat kepada Darwin tapi dengan mindset pola pikir peran bahwa Melati saat ini itu DO-nya sudah 5 Mel. Jadi dengan rasa percaya diri optimis memberikan semangat pada Darwin yang baru SPK2 dan DO2 sementara dia juga dikejar target untuk bisa lolos dari SP3 di bulan ini dengan minimal DO paling minim 4. Nah coba Melati kasih nasihat terbaik ke Darwin. Ayo Wien pasti bisa dua lagi. kan sekarang baru tanggal 17 ya gak ada yang gak mungkin kan. Maksudnya masih ada lah untuk 10 hari ke depan kan ngejar dua lagi. Follow up aja dikencengin. Terus gak ada yang gak mungkin kalau kita berusaha ya Wien. Semangat aja. yang penting kita berusaha rindik gak ketukar ya hasil emang Tuhan yang nentuin. Kayaknya Aji ada cerita yang belum ungkap nih lihat aja. Tau nih Aji. Lu rusak semuanya Serius lu rusak semuanya. Kayaknya orang Bang Darwin senyumnya itu loh. Masih Darwin besok SPK lagi Pak. Amin. Amin. diberikan nasihat sama Melati. Ayo Wien kasih tanggapan. Kasih kecupan dulu Wien. Terang aja tanggapan. Tanggapan. Makasih untuk saran untuk inputnya masukannya semua. Pasti ngejarin lah kita sama-sama bareng-bareng. Ngejar target kita masing-masing sih sebenarnya itu. Masih banyak Melati. Ada ada yang suara di belakang apa tuh ya? Ada Masjid Pak. Masjid. Dimana? Sebelah Melati Pak. Enggak. Enggak yang ada suara itunya di mute dulu aja? Enggak ada. Ilham atau Nurianto atau siapa? Nurianto. Oke. Orang ngaji Pak di masjid. Haji. Iya. Bukan, Nur. Suruh diem, Nur. Oh, ini Mas Haji lagi di masjid. Terlalu banget. Baru kebetulan. Di tempat saya juga enggak ada. Marmut. Marbot. Marbot masjid. Menjaga masjid. Oke, ya. Jadi, tadi udah nyampe Darwin. Nah, sekarang Darwin posisi saat ini sudah DO-nya actual kan dua. Nah, sekarang Darwin posisikan bahwa Darwin sudah DO-nya lima. Dengan optimis, semangat, terus kemudian meyakinkan, memberikan nasihat kepada Aji yang SPK DO-nya baru berapa, Ji? Satu, Pak. Satu. Nah, coba win. Pak, Aji mah gak perlu dinyasihatin, Pak. Anaknya ngasihatin gue, Pak. Gitu. Jadi, sumbernya di anaknya, ya. Iya. Bye-bye ini. Bye-bye. Bisikin anaknya suruh minta mobil baru, gitu, ya. Iya. Omongan simple aja, Pak. Sebenarnya keinget omongannya Pak Sony yang masih ingat sampai, yang saya ingat sampai sekarang, ya, gitu, maksudnya. Gak ada yang bisa ngeluarin kita di auto 2000, kecuali kita sendiri. Jadi, tergantung effort kita. Jadi, effort pasti berbanding lurus sama hasilnya, gitu, maksudnya. Seperti itu, Pak. Sampai Kang Aji juga pasti udah tau lah apa yang harus dilakuin, gitu, kan. Kalau saya nasihatin Kang Aji sih kayak ngajarin ikan berenang, gitu, maksudnya, kan. Gitu. Gitu aja sih, Pak. Oke, Win. Thank you. Aji coba kasih tanggapan dari nasihat Darwin. Iya. Sebelumnya terima kasih nih buat Bang Dewi. Senior saya, Pak. Kalau Dewi ini. Jadi, menurut saya sih masukannya berharga buat saya nih, Pak. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua memang betul apa kata Darwin sih, Pak. Jadi, apa yang kita hasilkan itu, ya, apa yang kita kita kerjakan, gitu. Jadi, kalau kita hasilnya satu, berarti kan yang saya kerjakan ini, ya, belum terlalu maksimal, gitu. Intinya, terima kasih nih, Pak Dewi. Sudah dikasih masukan. Oh, sama. May babay. May babay. Hidup. Hidup anjay. Gitu, Pak. Oke. Nah, sekarang tinggal muter nih, satu lagi. Aji, ya, memberikan nasihat kepada Nurianto, yang sudah DO berapa, Nur? Lu sih leher. Baru 2, Pak. Leher sih benar-benar, Nur. Embem. Baru 2, Pak. Nah, Aji, ya, hilangkan cerita-cerita dibalik suksesnya Nurianto, ya. Posisikan saat ini Aji sudah DO-nya 5, dan berikan nasihat pada Nurianto yang DO-nya baru 2. Ya, Pak. Ya, coba, J. Sebelumnya saya izin dulu nih. Saya jadi ngasih nasihat dulu saya nih, Pak. Saya izin dulu nih. Ijinin nggak, Nur? Iya, Pak. Kalau saran saya sih, sebetulnya sih saya sudah melihat Nurianto sudah luar biasa, Pak. artinya yang saya lihat adalah punya basic mental yang bagus, gitu. Mentalnya itu memang lebih ke finansial, ya. Kalau menurut saya sih ngelihatnya ke situ. Ada PC yang dituju, gitu. Itu menurut saya sih bagus. Tinggal di kembangkan terus, Pak. Kalau Nurianto itu. Nurianto udah saya nggak bisa ngomong apa-apa, Pak, kalau buat Nurianto, Pak. Apaan sih? Jangan ada saya berkeringat, Pak, kalau ngomong Nurianto. Kan, Pak Armeng kan kesuksesannya dihilangin. Lo motivasi kuat. Saya udah bilang, Nurianto sih basic udah bagus mentalnya dia. Apa yang dia punya PC, gitu. Ada kan, saya lihat sih beberapa ada bukan di kantor kita, sih. Secara general, gitu kan, sales yang dia punya itu penjualan itu dilihat dari dia punya PC atau enggak, gitu. Kalau nggak punya sesuatu yang diharapkan, nggak punya PC, ya datar-datar aja, gitu, secara sales. PC, 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 bukan PC. PC. Kalau PC itu dikasih P.U, ya. Alasundal, ya. Kalau PC itu komputer, tuh, PC. PC itu. Oke, Nur. Silahkan ditanggapin, Nur. Terima kasih, Kang Aji. Masukannya, ya, aku tetap ngikutin Kang Aji, lah. Bergaya necis, ma'espek, ka'oke, lah. Kita tetap semangat. Iya, loh. Nurianto sekarang udah bener, loh. ngikutin Aji, loh. Kemarin ke kantor pakai jazz, dia. jududu, jududu, jududu. Jasa keren banget. Ternyata, gitu. Ya, maksudnya, pernah bilangkan, orang melihat dari situ. Wah, orangnya, apa, bersih, cakep, kan. Kita, orang pasti, akan positif, berpikir positif, gitu, Pak. setuju, 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 setuju. Nah, sekarang nih, sering-sering pulang kampung. Pulang kampung, cuti sama Pak Arman, dong. Nah, sekarang gongnya nih, tanpa sengaja, ternyata, alurnya bener nih, gongnya ada di Nurianto. Nurianto, sekarang, ya, kemarin, pas kita WFH, dua hari yang lalu ya, sebenarnya, awalnya itu, ada problem yang cukup besar. Customer Nurianto itu, nyaris batal, yang delapan unit. Karena dia, dapat hitungan dari KKB, selisihnya seratus juta. Lebih murah. Nah, itu tantangan yang sangat, gak gampang. Nah, akhirnya, ya, kita udah berkoordinasi, saya sama Nurianto, yuk, temuin customer-nya. Nih, biar ada solusi. Nah, akhirnya, kita ketemu, ya kan. Ya, kita nunggu ya Nur ya. Kita masih tetap, bisa makan ketoprak, sama Bakwan Malang, di pinggir jalan, sambil nungguin. Padahal, kita mau masuk ke apartemen, yang sangat-sangat mewah, di daerah Senopati. Saya lihat, keramiknya aja nih. Gila nih, satu keramik, harganya berapa nih. Saya mikir gitu nih. Gila, mewah banget. Begitu masuk apartemennya ya, kita di lobby. Nah, semoga, insya Allah, ini satu dua hari ini beres, semua ya. Diskonya udah beres, terus kemudian, leasingnya juga, paralel, insya Allah bisa beres, insya Allah bisa DO, terus kemudian, semoga, semoga gak ada halangan lagi. Dan ditambah kemarin, pada saat negosiasi, dengan customer-nya, masih bisa dapat satu order lagi, dengan menghadirkan, adik iparnya diundang ke situ, ngobrol-ngobrol, kompor-kompor, meskipun sempat salah hitungan, gila-gilaan. Salah hitungannya jauh banget. Langsung eksekusi bisa transfer 15 juta. Nah, menurut saya, ini sebuah pengalaman, sekaligus sebuah, ya, yang perlu di-share ke teman-teman, dan semoga, bisa menular. Saya ingat banget, dulu itu saya pernah ngomong, ya, sekitar satu, atau satu setengah tahun yang lalu, atau mungkin dua tahun yang lalu, ke anak-anak saya bilang, Anda harus punya mindset, bisa dapat order gede. Saya ingat, yang kejadian di kita, ya, Aji lumayan tuh, beberapa, ada tiga, ada beberapa gitu. Tapi yang cukup gede itu, kejadiannya di, Fajar pernah, terus kemudian ini di Nuryanto. Ya. Nah, saya berharap, coba, Nuryanto berikan, ya, sharing lah ya, sharing dari pengalaman, ke teman-teman, biar bisa menular nih, untuk teman-teman yang lain, juga bisa, sama-sama bisa dapat, order yang lebih gede. Silahkan Nur. Sharing apa? Ini Pak, bingung Pak. Sudah sharing semua ini, saya sharing. Nggak usah, nggak usah, tapi enggak, dari pengalaman yang sekarang, Nuryanto alamin. Apa yang Nuryanto lakukan, sehingga dapat order itu, dan kemudian, ketika ketemu masalah, seperti apa? Itu aja. Jadi, kalau saya sendiri Pak ya, mungkin untuk saat ini, saya, ya kadang sering kumpul sama sales-sales lain, kadang ada cakap-cakap yang serius, ada yang enggak, di situ saya ambil satu-satu ilmunya sales, karena sales itu kan berbeda-beda ilmunya ya, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, di situ saya ambil hal positifnya, saya gabungin jadi satu, dan, ya, untuk dapat orderan, rata-rata sales itu harus siapain sih, gitu Pak. Nah, ya mau nggak mau, ya apa kata Darwin itu benar. Lu yang bisa mencet, jualan gitu, makanya harus jualan, dan jualan itu harus kemana, ya yang tadi, saya dengerin, ada yang pokoknya fokus lah, banyak referensi lah, segala macem, dan, ya itu aja sih Pak, yang ini yang saya lakukan gitu Pak. Oke. Biar memperpanjang selatu rohmi aja Pak. Yes. Terus, ceritain dong, gimana bisa dapat order yang delapan unit itu. Nah, kalau untuk order delapan unit itu, ya, lumayan bekerja keras Pak. Memakan, udah oke, udah jadi, mau makan daging aja, jadi makan ikan teri, gitu. Ya, nggak apa-apa, mungkin rezekinya, segitu. Nah, dulu kan emang, direksinya itu, kenal sama saya, mantan bos, jadi, ya, Alhamdulillah, kita, sumling, apa, mengingatkan aja, kan dia juga punya Toyota, terus, all up, segala macem. Nah, ya, dari, nggak tau lah, dari kemarin ketemu aja, dia tetap, ke Norianto gitu, walaupun, dia fight sama yang lain, segala macem, dia tetap, dia ngeliat Norianto, gitu. Ya, positifnya kan, dari kasus sendiri, ada recepkan gitu, Pak, makanya ya, lebih cepat tanggap sama customer, gitu. Di situ sih, dan kita saling, menyupport aja. Ya, 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 layanan cepat ya. Ya, ini, benar nih, kemarin, ya, dari, apa namanya, direktur ya, masih muda, lahiran tahun 80 ya, Nur ya? Iya, Pak. Itu dulu, Norianto pernah kerja sama dia, ya, berawal dari, kepercayaan, customer, ya, kenal dengan baik, dengan Nurianto, dan dia, benar-benar ngomong, ini, Mas Harman, ini salesman Mas Harman, Nurianto tuh, benar-benar orangnya tuh, gesit, gigih, gitu kan. Terus, kemudian, ya, pokoknya, ngototnya bagus lah, gitu. Sampai, pada akhirnya, itu, dia menceritakan, sampai customer bisa menceritakan, hal positif dari kita, sebagai seorang salesman, itu adalah, senjata yang sangat, ampuh. Sampai pada satu titik, negosiasi, diskon, masih lebih dari, Lupa. 50 juta aja, padahal, hitungannya 100. Sampai lupa, ya, terus akhirnya, ngomongin ke diskon, ngomongin ke diskon, bahkan, beralih, ditambah, ada iparnya, bisa beli lagi dengan, ya, nama PT-nya dia, ya. Jadi, menurut saya, trust, ya, kepercayaan customer, dan, memberikan image, kepada customer, bahwa kita adalah, pribadi yang, unggul, gigih, ya, terus, kemudian ngotot, dan kita bisa dipercaya oleh pelanggan, itu hal yang sangat, investasi yang sangat penting. Ya, jadi, layanan cepatnya, mau membantu, terus, kemudian, apa namanya, benar-benar customer itu tahu, kita punya value. Nah, saya sama Nurianto itu saling support pada saat itu. Saya memuji Nurianto, Nurianto juga kadang, sewaktu-waktu juga, memberikan testimoni, bahwa saya adalah seorang leader yang bagus. Jadi, kalau kita sedang, berhadapan dengan customer, yang kita lakukan seperti itu. Kita memuji, anggota tim kita, dan tim kita pun memberikan feedback yang, serupa. ya, ya, teman-teman, ya, 45 menit, nggak terlalu lama, nggak terasa, tapi saya pikir, inilah salah satu hikmah. Kita, dengan adanya PSBB, ya, kita belum pernah melakukan ini. Ini saya dapatkan, saya belajar dari salah satu guru NLP saya, yang dia siaran di Smart FM, itu namanya Hindranata Nikolai. Jadi, sebenarnya, motivasi, nasihat terbaik adalah, ya, nasihat kita terhadap diri kita sendiri. Apa yang tadi pertama sampaikan dari Evin ke Evin, ke Kevin, Wira, terus kemudian secara berantai, sampai terakhir di Nuryanto, ya, itu adalah ilmu NLP. Seolah-olah kita memberikan nasihat terbaik kepada orang lain, padahal itu adalah nasihat terbaik pada diri kita sendiri. Ya, apa yang tadi kita sampaikan, ingat-ingat, sebenarnya itu adalah nasihat buat diri kita, untuk kita bisa jauh lebih baik. Ya, jadi, itu teman-teman, ya, semoga bermanfaat, dan kita akan coba cari kreativitas-kreativitas yang lain, ya, agar ada penambahan ilmu, ya, tentu, tadi yang Sisil sampaikan, godaan di rumah itu, sangat banyak, cukup menantang. tapi, kalau teman-teman bisa memanage waktu dengan baik, hanya menyempatkan nih, investasikan pagi, saya sudah pernah ngomong kan, di pagi 2 jam, setelah makan siang 2 jam, cukup kok, asal benar-benar tuh, concern, lakukan pekerjaan, ya, follow up, broadcast, update di sosmed, atau yang lain, yang teman-teman bisa lakukan. ya, thank you teman-teman sharingnya, dan, yang bisa nambah hari ini siapa kira-kira? Karena kemarin kita udah kosong tuh, udah kelewat, Melki tuh, kemarin SPK, hari ini dia SPK lagi tuh, sebenarnya, udah SPK kemarin, dia nggak laporin. Nurianto apa Nur? VRZ, Pak. VRZ, yang biasa ya? Ya. Warna hitam? Ya, Pak. Ya, tinggal 1 unit tuh, pas. terus, Kevin, si debutan. Alpartnya, Pak. Ya, dikejarin. Jadi, apapun nanti hasilnya, kalau kita tidak melakukan usaha closing dulu, kita nggak akan ngerti. Tapi kalau udah closing, ya, siapa tahu auto matching, kalaupun enggak, tetap, besok pada saat saya masuk, juga saya akan kejar, selama itu udah masuk. Yang lain juga sama, saya tetap nyariin. Ya, terus, siapa lagi yang bisa nambah? Ah, Ji udah agak lama nih, Ji. Belum nambah? Apa lagi? Jalan-jalan dia. Lagi mandi. Di atas. Ya. Tolong yang lain. Ada lagi yang lain? Yang bisa nambah hari ini? Orangnya nongol. Tama VRZ-TRD, Pak. VRZ-TRD sih udah berat banget loh. Saya ngecek nasional udah kosong. Semua orang nelfonin kita. Kenapa? Kita yang cuma punya matchingan senasional, itu cuma kita. HRC4, punya Nurianto tujuh ya, Nuria? Tidak. Iya. Iya. Jadi, 11 unit matching cuma ada di Kalimalang. Cabang lain nggak ada yang punya. Ya, itu untuk TRD. Ya. Jadi, kalau bisa arahkan ke yang non-TRD. Atau kalau misalnya TRD, coba warna putih. Itu pun saya belum ngecek juga tuh. Masih ada atau nggak. Kalau hitam udah, udah, udah berat. Oke, yang lain? Ya, kita, oke, kalau misalnya yang lain belum, ya, semoga yang lain bisa nambah. Balik lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, nasehat teman-teman adalah nasehat terbaik buat diri teman-teman sendiri. Tolong itu jalankan, lakukan, ya, terus kemudian tantangan kita WFH hari ini selang-seling, ya, jangan sampai menjadi hambatan, tapi menjadi bagaimana menantang diri kita untuk bagaimana kita memanage waktu sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan tambahan prospek, melakukan follow-up dengan baik, dan bisa lakukan closing. Ya, itu teman-teman. Semoga kita semua sehat selalu, ya. Jangan ada yang sakit. yang sakit juga segera sembuh, segera bugar, segera bisa melakukan aktivitas, dan rejekinya bisa, ya, datang, berlimpah, berkah dari berbagai arah, nih, teman-teman, ya. Rejeki sehat, ya, kan, rejeki, terus kemudian penghasilan, semoga bisa menghampiri kita semua. Oke, thank you. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup, Pak. Cukup, ya. Thank you, ya. Sehat, sukses, dan bahagia selalu buat teman-teman. Ya. Terima kasih, Pak. Semangat, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Sign out-nya di mana, nih? Oke, end. dan bahagia selalu buat teman-teman.